Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sandi Tremegi Junior dari Warung Kopi Cak Bager. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Warung Kopi Cak Bager. Pertama-tama, Warung Kopi Cak Bager terdiri dari dua kata. Pertama, Cak dan Bager. Cak ini merupakan panggilan akrab untuk di wilayah Jawa Timur sendiri, untuk orang yang lebih tua, depannya kakak. Yang lupa dalam Bager Bager merupakan nama dari ayah saya sendiri. Cak Bager 1 dibangun pertama kali pada tahun 2016 kepanjang bulan Maret, lokasinya untuk lokasinya di belakang Hotel Suria. Di belakang Hotel Suria. Ukurannya itu pertama dulu, ukurannya dua meter kali satu setengah, kisaran segitu ya. Kemudian, itu gigas dulu itu dibeli oleh ayah saya, kemudian dikembangkan menjadi usaha warung kopi. Jadi memang tidak ada tempat tutup untuk itu, pertama kali. Kemudian dikasih tempat tutup, satu meca, kemudian untuk yang lain, itu kita sediakan tikar. Jadi, tikar dari samping-samping caranya gitu. Tapi, enaknya di sana itu view-nya bagus sekali ya. Kita bisa melihat daerah kawal, daerah Sulabaya, Pasirwan, Situarcek, itu kelihatan semua ya. Nah, itu dari usaha Cak Pakir 1, itu alhamdulillah bisa untuk mengguliahkan anak-anaknya, termasuk saya, sampai kecacauan berguliah. Dan kita juga bisa membeli sepintang tanah, tidak ada pencantungan, yang nantinya akan menjadi warung kopi Cak Pakir 2. Nah, warung kopi Cak Pakir 2, letaknya dekat dengan pasar beli game. Lurus, turun, naik, nah, kanan jalan, kali pasti melihat buku Cak Pakir 2 warna merah, nah, itu merubahkan warung kopi Cak Pakir 2. Di sini, yang menjadi point of interest ya, itu adalah suasananya yang di pedesaan, di tengah sawah. Ya, memang sejuk, rendah sekali di sini ya. Dan, di sini juga banyak sekali menu-menunya, menu-menu pilihannya juga banyak sekali. Mulai minuman juga, makanan juga, kalian bisa cari makan. Biasanya untuk teman-teman semua yang mencari tempat untuk punggung-punggung bersama komunitas, kalian bisa ke Cak Pakir 2. Oke, Cak Pakir 3, Cak Pakir 3 dibangun pada bulan Oktober 2016. Nah, letak posisinya berada di wisata bulan-bulan Hotel Praktera. Dengan tempat yang cukup luas, kalian bisa mengajak teman-teman kalian untuk kumpul di situ, ya. Dilengkapi dengan wifi juga, dan juga menemukan karya sangat banyak. Kalian juga bisa berkaroke di sana, kalau kalian bayar karoke. Nah, oke, kembali ke warung kopi Cak Pakir 4. Warung kopi Cak Pakir 4 didirikan pada bulan Februari 2019. Nah, berbeda dengan yang lainnya, Cak Pakir 4, Lokasinya ini di luar kota Tretes. Tepatnya di Kabupaten Mojoketok, Kejabatan Trawas, Desa Agam Lopo. Dan di situ, kalian bisa melihat pemandangan Gunung Weliran. Dan juga Paltu Tempeng, karoke juga bisa ke sana juga. Nah, sekian, itu merupakan sedikit sejarah singkat tentang warung kopi Cak Pakir. Nah, ada satu hal yang memotifikasi kami untuk mendirikan usaha warung kopi ini. Ya, yaitu kopi itu memang baik, teman-teman. Tapi, dengan senyuman para karyawan kami, mampu membaca manis. Sekian, terima kasih. Terima kasih.